Intro Bali harus melakukan pendekatan ekstra dalam mengelola pendapatannya. Pemerintah kebupatan kota tak bisa hanya menunggu terjadi pemulihan sektor parwisata saja. Mitigasi total atas dampak rendahnya pendapatan dan rendahnya realisasi APBD harus dilakukan. Anggaran daerah yang belum didistribusikan harus segera dicairkan untuk mendukung kebangkitan ekonomi. Mengatakan, dalam situasi seperti ini langkah mitigasi total terkait sumber, strategi pengelolaan dan akuntabilitas harus dilakukan. Rendahnya penyerapan keuangan daerah terutama bagi Bali di era pandemi berdampak besar terhadap perekonomian Bali. Mati surinya sektor parwisata sangat mendesak untuk diantisipasi dengan langkah-langkah luar biasa. Untuk melakukan mitigasi total keuangan pemerintah daerah, simpul-simpul kerawanan dalam penyerapan anggaran daerah ditangani dengan baik dan tepat guna. Untuk bisa terwujudnya tujuan tersebut, sudah selayaknya semua aparat pemerintah daerah bisa menunjukkan keteladanan dan keperluannya yang maksimal, serta komitmen yang tinggi, serta penerapan penegakan hukum yang tegas, tanpa toleransi dalam waktu jangka pendek ini. Penyerapan APBD di beberapa provinsi di seluruh Indonesia telah menjadi perhatian serius oleh Presiden Joko Widodo, yang harus direspon cepat oleh pemerintah daerah di Bali. Pergerakan dana-dana pemerintah ke masyarakat akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, realisasi APBD di beberapa daerah berada pada angka 15% dan 10%. Bahkan untuk Bansos ada yang masih di bawah 10%. Sementara itu khusus Bali, yang menjadi provinsi yang perekonomiannya terdampak pandemi paling parah dalam teriulan pertama, yang bertumbuh dari pariwisata, diprediksi dalam teriulan kedua masih akan terkontraksi negatif. Faktor klasik penyebab perandanya penyerapan APBD di daerah umumnya ditandai oleh beberapa faktor utama, antara lain oleh lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menyebabkan rendahnya penyerapan serta kurang dipahaminya mekanisme pencairan secara akurat. Faktor kehatian-kehatian dan lemahnya kualitas SDM aparat dalam pengelolaan anggaran berpotensi terjadinya malpraktik dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta mitigasi resiko sehingga berdampak kepada potensi terjadinya penyimpangan dan pelanggaran. Ini mengakibatkan tidak tercapai penyerapan anggaran daerah sesuai dengan tujuan dan sasarannya.